Oke guys, kembali lagi bersama TVB Santuy. Sekarang kita masuk bagian terakhir nih dari topik turunan. Nah, di sini kita mau melihat turunan dari sisi yang agak berbeda dikit. Nah, jadi sebelumnya kita akan tahu bahwa turunan itu seberapa besar sih perubahan si F kalau X-nya berubah dikit banget, mendekati 0 gitu kan. Nah, jadi yang pembilang ini perubahan fungsinya, yang penyebutnya ini perubahan X-nya gitu. Nah, sekarang kita mau melihat ini, gimana kalau delta X-nya ini nggak harus menuju 0, tapi ya angka yang kecil aja gitu. Nah, kalau kayak gitu, ini nggak akan jadi tanda sama dengan, tapi ini akan jadi tanda aproksimasi, mendekati gitu. Nah, gini, jadi turunannya itu, itu mendekati ini kalau delta X-nya kecil. Jadi nggak harus mendekati 0, ya tapi angkanya harus kecil aja gitu. Terus kita bisa lihat lagi bahwa yang, seperti yang tadi udah dibilang, yang atas itu adalah perubahan. Jadi, kita kan bisa tulis pakai notasi ini, notasi Leibniz. Turunan X itu kan, DYDX kan. Nah, DYDX itu akan mendekati ini. Nah, DY-nya itu, inilah yang namanya diferensial. DY doang ya. DY doang, itu namanya diferensial Y. DYX doang namanya diferensial X. Maknanya adalah, ini perubahan di Y-nya, dan X, DY, dan diferensial X maknanya adalah perubahan di X-nya. Gitu. Misalkan nih ya, kita mau ngitung akar 9,9, tapi lupa bawa kalkulator. Nah, misalnya kita kayak gini. Gimana nih caranya? Nah, kita pakai La ini. Jadi, disini dibilang bahwa, turunannya itu akan mendekati perubahan nilai F, dibagi perubahan nilai X. Atau, kita bisa tulis gini. Berarti yang ini, itu akan sama dengan turunannya dikali delta X kan. Nah, untuk kasus ini, sekarang kita mau definisi ini. X, Fx. Jadi, fungsinya apa nih ini? Fungsi yang mendekati ini. Misalnya ini akar X, kita pilih. Nah, X-nya berapa? X-nya misalkan kita pilih. Jadi, kita pilih X yang kita tahu nilai fungsinya. Kita pilih X yang kita tahu nilai fungsinya. Nanti kita cari yang nilai fungsi pada X, pada lokasi yang mendekati X yang kita tahu tadi. Jadi, misalkan ini X,9. Itu nilai fungsinya, itu adalah 3. Akar 9, 3 kan. Nah, F yang kita mau tahu disini adalah F. 9,9. Akar 9,9 X plus pada lokasi yang mendekati si X ini. Fx plus delta X sama dengan akar 9,9. Nah, berarti disini delta X-nya adalah 0,9. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di persamaan ini, apa nih yang kita belum tahu? Fx kita udah tahu. Terus delta X kita udah tahu. Oh, ini. F aksen X kita belum tahu. Dan ini. Tapi ini yang dicari. Berarti kita harus cari turunan X. Nah, turunan X berapa sih? Turunan X ini, kita lihat di fungsinya. Ini Fx sama dengan akar X. Turunannya adalah 1 per 2 akar X. Ya kan? Ini kan X pangkat setengah. Jadi, setengah X pangkat setengah. Nah, turunannya itu ketika X-nya sama dengan 9. Maka turunannya 1 per 6. Ya kan? Nah, udah deh. Berarti dari sini kita udah tahu semua. Berarti kita bisa dapet ini nih. Jadi, F9 Fx plus delta X sama dengan akar 99 ini. Itu sama dengan ini kan. Fx. Tindahin ke kanan. Fx ditambah ini. Sama dengan Fx. Nah, Fx-nya itu berapa ini? Fx-nya 3. Tambah turunannya 1 per 6. Delta X-nya 0,9. Sama dengan 3,15. Nah, pernah kepikir nggak sih ini sebelumnya? Jadi, kalian bisa ngitung angka yang aneh ini nih. Tanpa kalkulator loh sebenarnya. Kita lakuin ini semua tadi tanpa kalkulator kan. Nah, dengan nilai turunan. Dan nilai delta X. Dan nilai Fx. Kita bisa hitung nilai fungsi di dekat nilai. Yang fungsinya kita tahu tadi. Di dekat 9. Kita bisa tahu nilai fungsi yang letaknya di dekat X sama dengan 9. Nah, di sini kita bisa hitung akar 99 ini. Sama dengan 3,15. Kalau kita pakai kalkulator. Jawaban exactnya itu. 3,14. 6,426. 5,4. 4,5,1. Ini kalau pakai kalkulator. Lihat seberapa dekatnya. Ini sama sekali nggak pakai kalkulator loh. Nah, inilah gunanya. Ini kita lihat sisi lain tadi kan. Dari di turunan. Sebagai dia bisa digunakan buat aproksimasi. Atau yang namanya hampiran ini. Atau ini namanya aproksimasi linear. Karena kita. Ini nih. Jadi, kita mencari nilai fungsi. Dari. Menilai fungsi di dekat suatu X tertentu. Berdasarkan turunan pertama aja. Nah, turunan pertama kita tahu adalah kemiringan kan. Atau kemiringan garis. Atau via line. Makanya disebutnya adalah hampiran linear gitu. Atau aproksimasi linear. Nah, semoga ini membantu untuk memahami materi ini. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.